Akibat kapal tenggelam, belasan nelayan Sibolga terapung di lautan selama berjam-jam. Meski dalam kondisi lemas, para nelayan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kapal motor Mika yang membawa 14 nelayan asal Sibolga, Sumatera Utara tenggelam di lautan sekitar Pulau Tamang, Mandailing Natal setelah dihantam gelombang tinggi. Bagian lambung kapal pecah hingga membuat kapal oleng dan langsung tenggelam. Para nelayan berusaha menyelamatkan diri dengan mengapung selama 5 jam menggunakan kotak fiber penyimpanan ikan. Petugas Basarnas bersama Paul Ayrut, Mandailing Natal yang menempat informasi langsung bergerak melakukan penyelamatan. Kemudian karena cuaca buruk, perahu atau sampan yang mereka gunakan terhempas kemudian pecah dan tenggelam. Atas bantuan nelayan yang ada di sekitarnya, dapatlah informasi ini sampai kepada petugas. Setelah berhasil dievakuasi dalam kondisi lemas, keempat belas nelayan dibawa ke fasilitas kesehatan setempat, guna mendapatkan penanganan medis sebelum dipulangkan ke tempat asal masing-masing. Dari Mandailing Natal Sumatra Utara, Ahmad Hussein Lubis, AINews melaporkan.